Halo semua, sesuai dengan judul konten saya kali ini, saya akan berbagi mengenai one stand for all in one yang saya pergunakan di mini studio saya, hanya dengan satu stand bisa meng-cover untuk secara keseluruhan baik itu softbox, kemudian microphone, ataupun kamera tentunya mungkin saja review saya kali ini bisa memberikan ide atau gagasan kepada kalian hingga bisa membuat untuk stand yang lebih baik lagi dari saya oke, intinya selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi oke guys, saya akan jelaskan satu persatu dari one stand for all jadi one stand for all ya, jadi all in one lah ini ya mulai dari meja, meja saya pergunakan meja bekas Love Z ya, jadi yang terpenting meja yang digunakan cukup kuat dalam arti kata untuk bebannya itu tidak seperti tripod-tripot softbox seperti biasanya, itu kan kadang-kadang dia bisa tidak seimbang ya atau terlalu berat, bahkan bisa jatuh nah, saya pergunakan meja televisi ini karena memang bobotnya cukup lumayan dan memang gampang dipindah-pindahkan, yang terpenting itu jadi, kita bisa, posisinya bisa gampang untuk merubah-rubah posisi di mana kita akan melakukan shooting sebagai pembuatan video ataupun podcast ya, kemudian yang kedua, itu saya pergunakan untuk handle utamanya ya ini, ini nih, ini adalah bekas Breaker TV ya, saya dapat lungsuran dari teman saya di mana Breaker TV ini memiliki dua mount ya, jadi mountnya itu ada kiri dan ada kanan oke, jadi saya pikir dengan pembuatan stun seperti ini ini akan memudahkan saya dikarenakan memang tempatnya tempatnya atau kamar saya itu sangat kecil ya hanya berukuran 4x4 oke, kemudian yang ketiga untuk phone holder karena saya pembuatan videonya menggunakan kamera handphone maka saya menggunakan phone holder ini phone holder-nya dari Ulanji sebenarnya ini juga ada dudukannya lagi tapi saya tidak pergunakan saya lebih senang menggunakannya seperti ini karena bisa posisinya seperti ini di bawah ya, jadi kalau bisa bentuk dengan kamera selfie-nya bisa seperti ini atau kamera belakangnya kalian tinggal diputar aja seperti ini ya, jadi handphone-nya tinggal di taruh di sini ya, nah kemudian yang keempat ya, yang keempat saya pergunakan Magic Champ ya, ini Magic Champ ini ada ada dua ada dua apa namanya lubang baut dengan skru-nya yang berbeda yang ini menggunakan lubang baut 1x4 nah, yang ini 3x8 nah, untuk 3x8 saya pergunakan baut tambahan konverter dari 1x4 ke dari 3x8 ke 1x4 ya jadi bisa dipergunakan dua-duanya namun saya hanya pergunakan satu oke, kemudian itu yang keempat jadi ini tuh Magic Champ itu sebetulnya bawaan dari apa namanya Magic Champ yang waktu itu memang saya beli saya gunakan untuk stand tablet saya untuk menonton youtube ya, tentunya youtube di tablet saya oke tadi udah saya jelaskan untuk break TV-nya nah, kemudian yang kelima nah, kemudian yang kelima saya bergunakan stand microphone kondensor ini punya istri ya guys sebetulnya ini punya istri oke ini biasanya dipakai untuk karaokean istri di rumah jadi kebetulan istri untuk karaoke-nya sudah tidak menggunakan stand itu lagi jadi lebih baik duduk di sofa duduk manis di sofa nah, untuk apa namanya untuk mic-nya sendiri ini saat ini juga saya sedang pergunakan mic-nya ya, jadi untuk mic-nya ini kita bisa sesuaikan posisinya mau seperti apa oke, kemudian yang ke-6 itu ya, saya pakai 2 untuk Magic Arm-nya untuk kiri dan kanan ini adalah Magic Arm-nya saya pergunakan untuk fillet saya dudukan fillet saya nah, ini juga untuk keylight-nya saya pergunakan nah, kemudian untuk keylight-nya sendiri keylight-nya sendiri saya pergunakan tambahan legifot ini adalah legifot ya legifot ini juga saya tidak beli karena legifot ini sudah ada di dalam pembelian di mic-nya apa namanya stand microphone condensor ini ya, ini kalau tidak salah merknya Hoco kalau tidak salah oh iya betul ini merknya Hoco dan untuk tampilan secara keseluruhan kita lihat terima kasih oke, jadi jelas ya untuk barang yang memang sebetulnya sudah nganggur di gudang jika kalian ada bisa pergunakan kembali dan coba jika memang kalian terinspiratif kalian bisa coba membuat stand kalian jadi lebih menarik kembali ya ya, siapa tahu kalian bahkan bisa lebih bagus dari punya saya oke semua ini adalah tampilan pada saat handle yang saya bilang handle all in one saya ini tidak dipergunakan ya jadi disini bisa terlihat untuk meja bisa kita pergunakan untuk kerja juga disini terlihat untuk artikulator untuk bracket televisi saya pergunakan sebagai device utamanya atau sebagai handle utamanya nah, jadi kalian bisa berikan bahwa posisinya ini pada saat tidak dipergunakan di ruangan sempit tidak akan memakan banyak tempat untuk handle ini sendiri pun jika kita lihat ini ukurannya atau lingkarannya persis sekali dengan ukuran meja jadi kita kalau tidak pergunakan bisa kita simpan dan demikianlah untuk review singkat dari saya mengenai one stand for all in one semoga bermanfaat untuk kalian semua semoga mendatangkan inspirasi dan memang kalian bisa membuat yang lebih baik dari yang telah saya buat ini jika kalian menyukai video ini mohon dukungannya untuk like share komen dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton video saya di channel activity and lifestyle bersama saya Irwan Rizwandi